Satres Krimpol Restabes Medan melakukan penggeledahan di Universitas Prima Indonesia, UNPRI, Medan. Penggeledahan ini dilakukan lantaran adanya sebuah rekaman video yang beredar soal adanya temuan dua diduga jasad manusia di bak air. Amatan tribun Medan, tampak polisi mendatangi langsung ke lokasi tempat mayat tersebut diduga ditemukan. Lokasi itu berada di parkiran lantai sembilan. Namun, setibanya polisi di sana mereka tidak ada lagi menemukan bak air tersebut. Menurut Kasatres Krimpol Restabes Medan, Kompol Teguh Fathir Mustafa, lokasi dugaan penemuan mayat itu bersih. Kami mendapati TKP sudah dibersihkan oleh pihak kampus, kata Fathir kepada tribun Medan, Selasa, 12 Desember 2023. Katanya, saat ini kasus dugaan penemuan mayat tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini kami masih mendalami terkait dugaan penemuan mayat tersebut, sebutnya. Sebelumnya, dua diduga mayat tanpa identitas ditemukan di lantai sembilan Kampus Universitas Prima Indonesia, Unpri, Medan. Penemuan diduga dua mayat tersebut sempat direkam menggunakan handphone dan beredar di WhatsApp. Dari amatan tribun Medan, dua diduga mayat tersebut sudah berada di dalam bat air berwarna biru. Kondisi keduanya tampak sudah mulai membusuk. Informasi yang diperoleh oleh tribun Medan, penemuan mayat ini terjadi pada Kamis, 7 Desember 2023. Setelah informasi tersebut beredar, personel Satreskrim Polrestabes Medan mendatangi Kampus Unpri pada Selasa, 11 Desember 2023, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.